Dan kita akan kembali ke pengadilan negeri Jakarta Selatan untuk mengatui apakah persidangan sudah dimulai, sudah ada. Rekan Abraham Siloman di lokasi. Abraham, apakah persidangan sudah mulai? Arlisa, tentu saja belum dimulai. Saat ini waktu menunjukkan pukul 9 lebih 38 menit. Artinya kurang dari 20 menitan lagi persidangan akan dimulai sesuai dengan jadwal. Tapi yang jelas perangkat-perangkat persidangan sudah dipastikan siap. Jelang bacaan fonis terhadap Terdako, Ferdi Sambo dan juga Putri Cerwati. Di belakang saya, ini adalah titik di mana nanti penasihat hukum Ferdi Sambo akan memasuki ruangan dan nanti akan mendampingi kliennya Putri Cerwati dan juga Ferdi Sambo yang akan mendengarkan putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim, Wayu Iman Santoso, Alimin Ribut dan juga Pak Morgan Siman Juntak. Tapi ini yang akan saya bahas di sini juga bersama dengan Siman Juntak, tapi bukan anggota Majelis Hakim. Yang ini Siman Juntak, pembela keluarga Joshua, nasihat hukum keluarga Joshua. Pak Nelson Siman Juntak, betul ya Pak Nelson ya? Sesuai dengan paspor saya, nama saya belum berubah. Nelson Siman Juntak. Anda sebutkan ada delapan penasihat hukum yang mengawal jalannya kasus ini dari awal sehingga akhir Pak Nelson ya? Kalau istilahnya Magnificent Eight lah, kalau ada istilah Magnificent Seven, sekarang Magnificent Eight, delapan orang yang konsisten untuk membela Joshua sampai titik akhir hari ini, betul ya? Saya tertarik dengan sebuah lagu dangdut, Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Kami lapan, kalaupun di tengah jalan nambah dua, tetapi ini tetap abadi. Bagaimana yang lapan Magnificent ini bisa mengguncang dunia hukum Indonesia dengan kasus Brigadier Almarhum Joshua Uta Barat. Selaku bere kami, tentunya kita ingat bagaimana tujuh, lapan bulan yang lalu, tahun lalu, 2022, bulan, julia, ya? Kita memasukkan LP dan menggoncang hukum Indonesia. Mudah-mudahan pengadilan kita jam 10 dimulai dan tentunya kebenaran material akan kita nikmati bahwa hukum Indonesia mesti ada karena kita adalah negara hukum. Abraham Silaban dan Nelson Simanjunta memandu acara ini sampai sore di Sambo acara hari ini. Tapi yang jelas, bukan hanya Abraham Silaban dan Nelson yang memperhatikan jalannya kasus ini, jutaan pasang mata. Pak Nelson, saya sebutkan bahwa publik punya saham untuk mengawal jalannya kasus ini, di awal adanya kecerigaan, rekayasa, dan lain sebagainya. Pak Nelson, publik berharap banyak di ruang sidang ini, di ruang sidang utama PN Jakarta Selatan. Apakah kita akan menyaksikan satu putusan yang ekstraordinari? Putusan yang dirasa akan mewakili keadilan bukan hanya untuk keluarga Joshua, tapi keluarga publik, keluarga masyarakat yang merasa juga ingin ada keadilan di tempat ini? Perlu kita pahami bersama, ini bukan hanya citra hukum yang ada di Indonesia, tetapi di mata dunia kita juga disorot selaku lawyer dan akademisi di negara kita. Kita harapkan sekali tidak ada lagi penggunaan bahasa bahwa hukum itu tumpul ke bawah, tegak ke atas, tidak ada lagi itu mandul ke atas. Kita ratakan. Artinya, siapa yang salah dihukum. Begitu sederhananya kasus ini, tidak ada yang rumit-rumit di sini, ada yang meninggal, polisi, yang nembak polisi, penyidik nasional lagi, dikediman polisi lagi. Nah, korban juga 103, kawan-kawan dari Trunojoyo. Oleh karena itu, mari harapan kita memang di samping alat penegak hukum yang ada di Republik ini, tolong kita hormatilah KUHP, KUHAP, atau hukum yang ada di negara kita ini. Jangan dipermainkan. Siapapun kau, kita harus tegakkan sebagaimana selalu konsep di dalam Kop Surat Demi Keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nantinya, di samping ada tim, tetapi yang dipimpin oleh Pak Wahyu, Iman Santoso, yang mulia. Dan ada si Manjunta, satu orang lagi. Morgan. Morgan si Manjunta. Biarlah kita ketemu di dunia ini, tetapi di sorga pun kita akan dikejar kalau kita tidak memberikan hukum yang sadir-adilnya, bagi yang salah. Apalagi adalah profesional penyidik yang ada di muka bumi Indonesia. Ini tentu saja menarik. Dalam laporan sebelumnya, saya sebutkan, saya bersama dengan seorang yang pakar hukum, paham hukum, praktisi hukum. Saya bisa dikroscek ini, Pak Nelson. Saya sebutkan dalam laporan sebelumnya, tak satupun pasal dalam KUHAP yang mengharuskan majelis hakim memberikan putusan sesuai dengan nominal tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Patokannya tetap dakwaan pasal penunan berencana. Artinya, majelis hakim bisa memutuskan lebih berat daripada jumlah tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Betul demikian ya, Pak Nelson? Baik, kita harus masuk ke dunia akademisi. Apa itu tugas-tugas hakim? Baik itu keputusan hakim, jurisprudensi maupun yang kita gunakan. Yang paling utama sebenarnya tugas hakim itu adalah diizinkan saya sebut bahasa bataknya referfinding, referfounding, referforming. Jadi beliau, beliau yang mulia itu dimanapun setiap peradilan Indonesia ini trias politikanya peradilan ya tidak bisa kita intervensi. Tidak boleh siapapun. Dia biarkan bertemu dengan Tuhannya dan satu lagi, memakai hati nurani. Karena dia sudah dilengkapi oleh persaratan, unsur-unsur, bukti-bukti, saksi, ahli, dokumen, CCTV, dan apapun namanya, cukup alat bukti dua, hakim itu sudah bisa memutus. Andai kata. Tidak sesuai dengan pengharapan keadilan masyarakat, di Indonesia hukum kita masih memiliki yang disebut dengan banding. Dan kita sebut lagi, masih ada upaya lain kasasi. Terakhir kita PK. Inilah mekanisme yang harus dijalankan. Siapapun itu di Indonesia. Oke, artinya keluarga sudah siap untuk banding. Andai kata memang dirasa putusan tidak mewakili keadilan bagi keluarga Joshua. Ya, tentunya. Para pihak yang dirugikan, tidak puas, dan yang merasa tidak sesuai dengan keinginan, bisa melakukan keberatan. Inilah upaya-upaya hukum yang ada di Indonesia, dan siapapun tidak boleh menyangkal itu. Hingga seperti begini, sidang itu harus terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Begitu majelis malah akan terbuka, siapapun dia, bagaimanapun, jangan ketika seorang pengemi, seorang peminta-minta, dibiarkan hukum itu sama dia terbuka. Begini tertutup, kita aja masuk sulit sekali, tapi mungkin karena sangkain besarnya animo, seperti tadi, baik nasional atau internasional, hingga tulisan saya pun pernah membuat ini di dunia jurnalistik, The Darkest Killing in Indonesia 2023. Wow, luar biasa. Terima kasih sekali lagi, Pak Nelson Simanjunta. Pak silah Pak Nelson Simanjunta dari Indonesia. Terima kasih. Luar biasa. Horas. Itu dia yang disampaikan oleh Pak Nelson Simanjunta, salah satu kuasa hukum keluarga almarhum, Brigadir Joshua, yang menemani Pak Samuel Huta Barat dan Ibu Simanjunta yang juga sudah hadir diang persidangan. Yang jelas, kurang dari 15 menit lagi persidangan akan dimulai. Kita akan mengawalnya, saya Abraham Silaban dan jurukamera Roma-Roma Dona akan ada di persidangan dari awal sampai akhir. Kami kembalikan ke kawan kami, ada Arlista di studio. Terima kasih banyak, Kak Abraham Silawan atas laporannya dan selamat kembali bertugas, pemirsa. dan selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.